Intro Timnas U23 Indonesia menelan kekalahan 0-1 dari Thailand pada semipinal sepak bola SEA Games 2021 di Vietnam Timnas U23 Indonesia takluk setelah berjuang hingga bebak tambahan waktu atau extra time Sekuad Asuhan Sintayong itu terus menjaga asa sebelum kebebolan Pada babak pertama babak tambahan waktu tepatnya menit ke-95 Setelah kebebolan, Timnas U23 Indonesia terus berupaya menyamakan kedudukan Akan tetapi, mereka tak kunjung mencetak bol dan harus mengakui keunggulan sekuad Thailand Setelah laga tersebut, para pendukung Garuda muda tanpa kecewa mengetahui hasil negatif Mereka pun kemudian ramai-ramai membuat hashtag Sintayong out Seolah tak menerima hasil tersebut, netizen Indonesia meluapkan kekecewaannya terhadap Sintayong Mereka tak puas dengan kehadiran pelatih asal Korea Selatan itu Yang tak kunjung memberikan tropi untuk masyarakat Indonesia Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan memastikan posisi Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia aman Meski gagal meraih emas si game 2021 Meski gagal memenuhi target, Iryawan memastikan posisi Sintayong sebagai nakoda Timnas Indonesia tetap aman Pelatih asal Korea Selatan itu akan tetap mendapatkan kepercayaan penuh dari PSSI Insya Allah aman, ucap Iryawan soal nasib Sintayong di Timnas Indonesia pada kamis petang kemarin Sintayong kontraknya 4 tahun Jadi kita sekali lagi butuh proses karena yang bersangkutan lebih dipertanggungjawabkan untuk Timnas U20 yang akan main di Piala Dunia tahun depan I couldn't sleep late at night Looking for Santa with lights Those are the memories I still remember